Universitas Tani yang merupakan kepanjangan dari Sekolah Tinggi Akutansi Negara mengadakan turnamen basket antar Indonesia mulai Senin 25 Mei hingga Sabtu 30 Mei 2015. Acara yang sudah dipersiapkan sejak bulan ke-2 hari ini diharapkan dapat tetap membuat olahraga basket di Indonesia terus berkembang. Para pemain di Stuntun mendapatkan coaching klinik bersama Rastafari Horongbala dan juga ditemani oleh Maria Selena yang merupakan putri Indonesia 2011 dan sekaligus merupakan pemain basket putri Indonesia. Seru walaupun hanya berapa menit ya tadi ikut-ikut main walaupun gak pemanasan tapi aku yang salut anak-anak di sini di Stunt khususnya mereka emang lagi usia produktif-produktifnya kan jadi masih semangat-semangat banget nih untuk menambah ilmu, untuk bisa capek yang kasta lebih tinggi lagi tidak hanya se-level kampus tapi juga untuk tingkat nasionalnya. Basket di Indonesia sekarang lagi bisa dibilang kemarin lagi naik-naiknya, lagi bagus-bagusnya. Semua lagi kalau udah diukur itu di level yang udah cukup tinggi gitu ya animo masyarakat juga apresiasi media juga sangat tinggi kepada basket Indonesia. Di hari terakhir semi-final round pada hari Jumat 29 Mei 2015 adalah giliran Trisakti dan Atma Jaya untuk bertanding memperebutkan kelar finalis Tan Big Ball Turnamen 2015. Di kuartal pertama awal, Atma Jaya unggul dengan skor 6 dan Trisakti 5. Namun di menit berikutnya dengan adanya beberapa three shoots termain dari Trisakti dan karena berhasil mencetak angka. Namun di menit berikutnya dengan adanya beberapa three shoot pemain dari Trisakti dan karena berhasil mencetak angka, Trisakti pun unggul dengan skor 18 dan Atma Jaya 11. Melalui Tan Big Ball Turnamen 2015, diharapkan Universitas Kedinasan seperti Stan dapat terus meningkatkan hubungan baik dan kerjasama dengan universitas-universitas swasta di berbagai kota di Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.